Tampaknya masih belum tersambung, ya, Eva Khairunisa sudah tersambung bersama kami. Halo Eva, Anda bisa mendengar suara saya? Halo Eva? Ya, tampaknya masih ada kesulitan untuk mencoba menghubungi Eva Khairunisa untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai anjoknya kereta KRL ini yang terjadi di Manggaraya. Pastinya jadi pertanyaan sekarang, kalau misalnya anjok, sampai kapan itu harus dievakuasi? Karena kan ya tadi ya, KRL dari Bogor menuju Jakarta itu penuh sekali, pastinya di jam sibuk, jam berangkat seperti sekarang ini. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana ini alternatif lainnya sampai pukul berapa? Kalau misalnya cukup lama untuk dievakuasi, kan kita harus mencari modal transportasi lainnya untuk berangkat menuju Jakarta ya? Kita akan terus nanti mencari informasi berkaitan dengan anjoknya KRL ini, yang nanti juga akan kami sampaikan ketika kami terus siaran di Sapa Indonesia. Kita ke Palembang lagi, ada informasi dari penggusuran rumah di Palembang. Polda, Sumatera, Selatan pada selasa siang ini mengeksekusi puluhan rumah warga di kawasan Pakri di Palembang dan penggosongan lantaran tanah yang di sini adalah milik dari kepolisian. Aksi penggusuran terhadap 28 keluarga ini diwarnai isak tangis warga yang rumahnya terkena penggusuran. Bahkan, seorang warga jatuh pingsan saat mengetahui rumahnya hendak digusur. Penggusuran di atas lahan asrama polisi milik Polda, Sumatera Selatan ini, lantaran warga tidak memiliki sertifikat. Sekaligus, mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung. Tapi 28 kakak ini kita harapkan saat ini, hari ini sudah kosong dan akan kita ratakan dengan tanah. Mereka yang menempat ini tidak ada alas hak? Sementara tidak ada alas hak berdasarkan pembatalan dari DPN Provinsi, mereka tidak ada dasar atau alas hak. Meski sebagian penghuni minta penundaan penggusuran, polisi tetap mengusungkan dan meratakan bangunan milik warga menggunakan alat berat. Jian Piyar Papin, Kompas TV, Palembang Ya, itu informasi pertama di Sapa Indonesia dan masih ada banyak informasi utama lainnya yang akan kita sampaikan. Sebelum nanti kita mulai membahas hal-hal yang berbau Sumatera Selatan ini, bahwa karena ada makanannya juga nanti. Itu yang paling nanti ya. Itu sebenarnya yang saya tunggu sih ya.